Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tatan Bustenis dari Matador Terani Akademik Tentunya. Ada sebuah kapal yang karam di sebuah lautan. Hanya satu orang pria yang selamat pada peristiwa itu. Dan pria itu yang terdampar di sebuah pulau. Setiap hari dia memandangi lautan, berharap ada kapal yang lewat dan menyelamatkannya. Kadang dia juga berteriak, dan tidak lupa dia tentu berdoa. Dia berdoa, dia meminta, ya ada orang yang menyelamatkannya. Namun usahanya menjadi sia-sia. Teriakannya menjadi sia-sia, tidak ada orang yang menyelamatkannya, tidak ada kapal satupun yang melewatinya. Akhirnya dia pun memutuskan membangun sebuah gubuk, ya dimana dia bisa berlindung dari panas, dia berlindung dari dingin, dan dari binatang buas. Di suatu hari ketika dia sekulang mencari makanan, tiba-tiba melihat gubuknya terbakar, karena tersambar dari api yang dibuatnya. Habis semua gubuknya terbakar, kemudian dia pun teriak. Dia bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi pada aku? Kenapa aku jadi seperti ini Tuhan? Dia menyalahkan keadaannya, dan dia pun kelelahan. Atau dia pun tertidur. Tiba-tiba dia terbangun dengan kaget karena mendengar kuara kerasan didengarnya. Ketika dia melihat, rupanya suara itu berakam dari sebuah kapal yang berlabuh di pulau itu. Kemudian dia pun bertanya kepada salah satu awal kapalnya, Kalian tahu dari mana aku ada di sini? Awal kapal pun menjawab, Aku melihat dari asap yang kau kirim kemarin. Akhirnya kami putuskan untuk mendatangi pulau ini dan untuk menyelamatkanmu. Teman-teman, sahabat Matador Akademik, Pemberian apa yang kita dapatkan dari cerita tadi? Di dalam kehidupan kita tentu kita mengambil berbagai macam peristiwa, kejadian, yang terkadang membawa kita untuk menyalahkan diri kita, atau menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan. Tapi, ingatlah bahwa di setiap kejadian, mesti ada ikmah yang kita ambil. Maka, anilah kita mencari ikmat, dan tidak menyalahkan keadaan, dan hadapi kenyataan yang penuh bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.